Setelah membintangi drama sukses Crash Landing on You, karir Son Ye Jin tampaknya kian bersinar. Aktris 38 tahun ini bahkan dilirik oleh cineas Hollywood. Kabar ini pertama kali disampaikan media Korea Star News. Son Ye Jin disebut telah dikonfirmasi akan tampil dalam film Cross bersama Sam Worthington, bintang Avatar. Tidak lama setelah kabar ini mengembuka, agensi Son Ye Jin, MS Team Entertainment memberikan pernyataan mereka atas kabar ini. Agensi Son Ye Jin membenarkan kabar tersebut, tapi masih bersikap hati-hati. Mereka menyatakan jika Son Ye Jin dalam pembicaraan untuk film Cross dan tampaknya ke depan terlihat baik. Kalau tidak ada perubahan besar, ia akan melakukannya. Selain Son Ye Jin, bintang Parasite Lee Seung-yoon juga mendapatkan tawaran serupa. Lee Seung-yoon menerima tawaran casting dari film Cross dan saat ini sedang mempertimbangkannya. Ia belum mengambil keputusan. Sementara itu, Cross disutradarai oleh Andrew Nichol yang sebelumnya menggarap In Time, The House, dan Gataka. Cross sendiri telah ia siapkan selama hampir satu dekade. Konon Andrew Nichol tertarik menggelar syuting di Korea Selatan setelah mengunjungi negara ini. Saat itu ia sedang mencari inspirasi mengingat Korea saat ini berstatus terbagi menjadi dua. Sang sutradara dikabarkan juga menghubungi Son Ye Jin secara langsung untuk terlibat dalam film ini. Kisah Cross sendiri berada di masa depan tentang negara multirasial yang dipisahkan menjadi dua dengan sebuah pembatas. Son Ye Jin dikabarkan akan memerankan karakter Vera yang hidup di negara miskin. Setelah suaminya tewas dalam upaya melewati perbatasan, Vera membesarkan anaknya sendirian. Sementara Sam Worthington dikabarkan memerankan tokoh dari negara kaya.